Baru-baru ini Sarah Azhari terlihat kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun tinggal di Amerika Serikat. Diketahui, Sarah Azhari pindah bersama dengan anaknya, Albani Rai Karaskalau. Sarah mengatakan bahwa kepulangannya ke Indonesia karena adanya urusan yang harus dia lakukan di tanah air sekaligus untuk melepas rindu setelah beberapa tahun tidak pulang. Emang ada urusan sih, karena udah 3 tahun selama pandemi, saya kan gak bisa balik. Masih ada kuarantin lah, terus saya sempat sakit juga, jadi gak berani traveling. Jadi 3 tahun gak pernah pulang. Biasanya setahun dua kali, atau setahun sekali. Terus gak balik-balik kesini. Tapi ini harus balik, jelas Sarah Azhari di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Sarah menjelaskan alasan dirinya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat karena sang putra ingin meneruskan pendidikan di sana seperti dirinya.